Serat Keputusan Presiden Sudah Diteken Sian Pitanama Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia Kabar Baik Datang Untuk Timnas Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengkonfirmasi bahwa Serat Keputusan Presiden Memberian Kewarga Negara Indonesia Untuk Sian Pitanama telah ditanda tangan di Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Kini, Sian Pitanama tinggal melanjutkan proses pengambilan sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham Proses tersebut tidak jauh berbeda dengan naturalisasi Jordi Ahmad dan Sadiwals Kepres tentang pemberian kewarganegaraan RI untuk Sian Ellen J. Pitanama sudah ditanda tangani oleh Bapak Presiden Jokowi, kata Menpora Amali Selanjutnya, yang bersangkutan akan mengikuti pengambilan sumpah di kanwil Kemenkumham Provinsi DKI Jakarta tambah Menpora Amali Kita harap, proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia Sembungnya Dengan kehairan, Sian Pitanama ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia pada pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi oleh Timnas kedepannya Tutup Menpora Amali Kini, usai sudah proses naturalisasi ketiga pemain Timnas Indonesia Squad Garuda diharapkan bisa semakin garang di turnamen-turnamen selanjutnya Di tahun 2023 ini, Timnas Indonesia akan melakoni rangkaian FIFA Match Day Selain itu, Squad Garuda juga melakoni Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar Khusus untuk Jordi Amat, dirinya sudah tampil dua kali bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Namun sayang, pemain asal Spanyol itu absen dalam kemenangan 21 Timnas Indonesia atas Filipina pada Senin 2 Januari 2022 silam lantaran akumulasi kartu kuning Piala AFF 2022 berpeluang bersama Timnas Indonesia Pak Hang Su angkat bicara soal penyerangan bus Thailand Pelatih Vietnam Pak Hang Su angkat bicara soal bus Thailand diserang oknum penggemar ekstremis Timnas Indonesia dan catatan jika timnya bertemu Garuda di semifinal Piala AFF 2022 Pak Hang Su mengungkapkan pendapatnya itu pada konferensi par sebelum pertandingan melawan Myanmar Senin 2 Januari 2023 Vietnam akan melawan Myanmar pada pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2022 di Maidin National Stadium Hanoi Selasa 3 Januari 2023 Pertanyaan ini sangat tidak nyaman jika Anda bertanya kepada pemain jadi saya akan menjawabnya kata Pak Hang Su setiap turnamen memiliki penggemar yang gila terkadang mereka bertindak berlebih kehilangan akal sehat jika ini telah menjadi presiden VFF bahkan di level yang lebih tinggi perlu memikir persyaratan yang memastikan keamanan tim saya tidak tahu seberapa terancamnya tim Thailand tetapi jika ada presiden maka kami perlu mengajukan klaim dalam turnamen memastikan keamanan tim pandang menjadi tanggung jawab tuan rumah ujarnya Vietnam berpeluang bersuat Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 dengan skenario tertentu ini terjadi Vietnam keluar sebagai juara grup B dan Timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup A begitu pun sebaliknya Vietnam saat ini berpeluang untuk finish sebagai juara grup A jika mengatasi Myanmar saat ini Vietnam sementara memimpin klasmen grup B dengan 7 poin Singapura ada di posisi kedua dengan 7 poin akan tetapi Singapura kalah selisih gol Malaysia ada di posisi ketiga dengan 6 poin sementara Singapura dan Malaysia akan saling mengalahkan untuk merebut satu tiket ke semifinal Piala AFF 2022 sementara di grup A tiga tim masih berpeluang lolos ke semifinal Thailand, Timnas Indonesia, dan Kamboja Thailand dan Timnas Indonesia memiliki poin yang sama 7 poin Thailand memimpin klasmen grup A karena unggul selisih gol Sintayong minta para pemain tidak buang-buang peluang kontra Filipina Pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta anak para pemainnya untuk tidak membuang-buang peluang saat laga kontra Filipina di laga pemungkas penyisian grup A Piala AFF 2022 Laga antara Timnas Indonesia versus Filipina sendiri akan tersaji di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 besok pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat Belajar dari kesalahan sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu meminta anak kasunya untuk lebih memaksimalkan peluang yang ada sekecil apapun Saya memotivasi para pemain agar bisa mencetak gol begitu mendapatkan peluang Namun karena bermain di lapangan sintetis kami harus fokus dan hati-hati agar tidak cedera Ujar Sintayong Selain itu, Sintayong juga meminta para pemainnya untuk bekerja dengan maksimal di lapangan Untuk mencetak banyak gol pemain harus bekerja maksimal di lapangan akan tetapi kadang keberuntungan juga berperan Kami pun mesti melihat hasil pertandingan Thailand melawan Kamboja Ujar Sintayong Oleh sebab itu, kami mesti bermain maksimal sekaligus hati-hati Kata Sintayong Sintayong juga meminta agar anak kasunya tidak lengah agar bisa memberikan yang terbaik Kami tidak akan lengah saat menghadapi Filipina Kami akan memberikan yang terbaik seperti final Tuturnya Jadi kami mesti berhati-hati dan tampil maksimal Tambahnya Sementara gelandang timnas Indonesia Riki Kambuaya menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya sudah siap tempur melawan Filipina Soal rumput buatan yang diperkirakan menjadi masalah bagi Riki bukanlah persoalan Kami sudah mencoba lapangan Dan sebagai pemain timnas Kami siap merebut poin penting Kata pesempat bola berusia 26 tahun itu Pertandingan melawan Filipina nanti Akan menyegel slot di semifinal Jika mampu menahan imbang Atau menang atas tuan rumah Filipina Pada laga terakhir di grup A Pelatih timnas Thailand Beberkan rahasia sukses Gagalkan kemenangan Indonesia Pelatih timnas Thailand Alexander Polking Membeberkan rahasia sukses Menggagalkan kemenangan Indonesia Pada laga Piala AFF 2022 Kamis 29 Desember 2022 Timnas Thailand berhasil mencuri satu poin Dalam melawatan ke kandang timnas Indonesia Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Dalam duel klasik Piala AFF 2022 itu Pertandingan Indonesia versus Thailand Berakhir dengan skor imbang 1-1 Alexander Polking pun mengaku Cukup puas dengan hasil yang ditorehkan Anak didiknya pada laga grup A Piala AFF 2022 kemarin Mengingat dalam laga itu Skuad Gajah Perang Bermain dengan 10 pemain Setelah Sanrawat Jamir Terkena kartu merah Usai melanggar Sadil Ramdhani Setelah pemain berusia 33 tahun itu Dikeluarkan Pelatih kelahiran Brazil itu pun Memutar otak dengan Memasukkan Adisak Resern Efektif Strategi ini terapkan pun Membuahkan hasil Dengan satu gol Yang dibukukan oleh Sares Yoyen Pada menit ke-79 Untuk Adisak Mulanya saya mau Lebih banyak pemain Di lini tengah Jadi kami putuskan Pemain muda Cerendong untuk Main di kanan Dan Ekanit Bisa main Lebih ke tengah Tujar Polking Kami masukkan Adisak Agar ada tenaga segar Dan kami main Dengan 4-4-1 Melanjutkan apa yang kami Rencanakan Meski dengan satu pemain Namun kami minta Adisak Melakukan lari Ke arah yang lain Salah satu larinya itu Berpengaruh ke golnya Lanjutnya Polking pun menyebut Laga ini menjadi Pertandingan yang penting Untuk menjaga asa Demi tiket semifinal Setelah laga ini Timnas Thailand Akan menjamu Kamboja Di Stadion Tambasat Senin 2 Januari 2023 Ini poin penting Bagi kami Sebelum kami Kembali ke rumah Dan beristirahat Semuanya ada Di tangan kami Sekarang Untuk melaju Ke semifinal Tutur pelatih Berusia 46 tahun itu Dengan hasil kali ini Thailand tetap Menuduki puncak Kelasemen sementara Dengan koleksi 7 poin Dan menciptakan 9 selisih gol Sementara Timnas Indonesia Berada di peringkat kedua Dengan mengumpilkan 7 poin Dan 8 selisih gol 3 penyebab Timnas Indonesia Gagal menang Dari Thailand Di Piala AFF 2022 Nomor 1 Terlalu sering Buang peluang Sebanyak 3 penyebab Timnas Indonesia Gagal menang Dari Thailand Di Piala AFF 2022 Akan dibahas Di sini Salah satu Di antaranya Adalah kebiasaan Para pemain Indonesia Membuang peluang Squad Garuda Gagal merehasil Maksimal Kala menjamu Thailand Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 29 Desember 2022 Ini merupakan Aksi yang mengecewakan Sebab Indonesia Cetak gol lebih dulu Melalui Maklok pada menit Ke-50 Berikut 3 penyebab Timnas Indonesia Gagal menang Dari Thailand Piala AFF 2022 Ketiga Bluder Asnawi Mangkualam Gol yang diciptakan Oleh Sarah Yoyen Berawal dari Bluder Asnawi Mangkualam Sangbek Ansan Greeners Mencoba mengopar Ke belakang Namun dengan Bola yang tanggung Pemain Thailand Kemudian merebutnya Dan memberikannya Kepada Sarah Yoyen Gol pun tercipta Melalui Sarah Yoyen Yang melepaskan Tembakan cantik Ke pojok gawang Kamalan Nadeo Argawinata Kedua Nadeo Argawinata Setelah posisi Dari insidennya Sama seperti Poin sebelumnya Nadeo Argawinata Juga memperburu Keadaan Karena tidak berada Pada posisi yang tepat Sang keeper Bali United Terlalu maju Sehingga ketika Bola diangkat oleh Sarah Yoyen Dia kesulitan Menjangkaunya Kesalahan dalam Penempatan posisi ini Terbilang fatal Untuk Nadeo Namun lain daripada itu Nadeo bermain cukup Apik untuk mengatur Lini pertahanannya Sehingga Thailand Jarang memberikan ancaman Pertama Terlalu sering Membuang peluang Para pemain Timnas Indonesia Sudah memiliki Beberapa peluang Bagus Untuk mencetak gol Sejak awal pertandingan Bahkan Skuat asuhan Sintayong Seharusnya Mengakhiri Babak pertama Dengan keugulan Setidaknya 1-0 Momen yang paling Emas tentunya Adalah Ketika Witan Suleman Berhasil merebut bola Di depan Keeper Thailand Gelandang AS Transing itu Hanya perlu Menyodorkan Bola ke gawang Yang kosong Namun Bola malah Tidak menemui Sasaran Selain itu Beberapa peluang Lainnya Di babak kedua Juga Salah disayangkan Gagal dimaksimalkan Padahal Timnas Indonesia Sudah unggul Jumlah pemain